Jemaat yang dikasih Tuhan, Eirene, Damai Sejahtera Kristus, limpah dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam surat Yakubus fasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai marah, siapa yang tidak pernah marah? Marah adalah emosi wajar yang datang saat kita mengalami sesuatu yang tidak adil atau saat kita melihat ketidakbenaran sedang terjadi. Namun demikian, melalui ayat ini, kita diingatkan untuk tidak menjadi marah saat semua yang tidak menyenangkan datang dalam hidup kita. Dalam ayat ini, Rasul Yakubus berbicara tentang kemarahan yang tidak terkendali karena ego kita disakiti oleh berbagai macam sebab. Saat hati ini terluka, seringkali marah diharapkan dapat menelesaikan masalah. Tetapi ingat, Alkitab dengan tegas menyatakan agar saat kita sakit hati dan kecewa karena banyak hal, kita tidak menjadi marah sebab kemarahan kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah dan bahwa kemarahan tidak akan pernah membantu kita dapat menelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Jemaat yang dikasih Tuhan saat kita kecewa, mari kita memilih untuk taat pada firman Tuhan yang mengajar kita untuk senantiasa bersyukur atas setiap keadaan yang terjadi sebab Allah berdaulat, dia memegang kendali dan dia penuh kasih kepada kita. Dia bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kemuliaan baginya dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.